Intro Setelah kita melihat bagaimana perjuangan timnas U17 di pila dunia, sejenak kita mengintip, gimana sih persiapan timnas senior julang laga perdana putaran kedua kualifikasi pila dunia 2026. Bertandang ke markas Irak, Indonesia tentu bertekad bisa memberikan hasil terbaik. Bahkan, Kotsin sendiri dengan berani menargetkan kemenangan, meski ia tahu itu cukup sulit. Namun dengan squad yang ada sekarang, Kotsin yakin, jika Indonesia bisa menang, kendati tanpa diperkuat Ivan Yener dan Marcelino Ferdinand di sektor tengah. Sedangkan di kubu Irak, penyerang mereka Yanni Ali Al-Hamadi menegaskan, kalau laga melawan Indonesia dirasa sangat penting. Dimana ia menilai, jika kekuatan Indonesia yang sekarang jelas sangat berbeda dibandingkan dulu, maka hal yang wajar, bila ia meminta semua elemen Irak melakukan apapun agar bisa menang melawan timnas Indonesia Asuhan Sinteo. Timnas Senior Indonesia akan melakoni laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Irak. Tentu saja ini menjadi ujian tersendiri bagi squad Sinteo. Pasalnya, Irak bukanlah lawan yang terbilang mudah. Terlebih di kualifikasi ini, Parti Irak, Jesus Kassas, memanggil 10 pemainnya yang berkiprah di Eropa. Dimana salah satunya sang striker Ali Al-Hamadi yang kini main di kasta keempat Liga Inggris bersama AFC Wimbledon. Ya, Ali Al-Hamadi dalam wawancaranya mengatakan, jika melawan Indonesia tak akan berjalan mudah. Sebab bagaimanapun, Indonesia sekarang jelas memiliki kekuatan yang berbeda ketimbang dulu. Selain itu, keberadaan coaching yang sudah punya pengalaman di level dunia juga menjadi perhatian tersendiri. Untuk itulah, ia meminta semua elemen Irak bersatu, melakukan apapun untuk bisa mengalahkan Indonesia. Dimana salah satunya adalah semua fans akan datang memenuhi Basra Internasional Stadion. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi penting bagi tim Irak dan juga secara pribadi. Karena mereka sekarang jauh lebih kuat. Dan meraih kemenangan akan memberikan dorongan moral bagi tim. Saya berharap stadion akan penuh. Ucap pemain 21 tahun itu dilansir dari win.com Ya, apa yang menjadi harapan Ali Alhamadi memanglah sangat bisa dipahami. Karena sekarang Indonesia banyak diisi pemain abroad dan keturunan. Plus dilatih pelatih kelas dunia. Selain itu, keberhasilan Indonesia yang sukses menahan gempuran timnas Argentina dianggap juga menjadi perhatian tersendiri. Untuk itu, sekali lagi, Ali Alhamadi berharap kalau Irak nggak boleh menganggap Indonesia sebelah mata hanya karena ranking FIFA mereka berjarak cukup jauh. Di sisi lain, Koussin mengakui kalau timnas Irak merupakan lawan yang berat. Tapi bagaimanapun ia bertekad kalau squad Garuda tetap bisa membidik kemenangan. Gendati nantinya harus main di bawah tekanan 65.000 supporter Irak yang datang ke stadion. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi pelatih dunia 2026. Terpenting adalah mengunci kemenangan di ladang melawan Irak. Dengan begitu, tentu hasilnya akan baik ke depannya. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang, peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi, kita ini datang sebagai tamu. Tetapi, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Akan membuat taktik yang bisa meredam mereka. Tegas Koussin dilansir dari situs resmi PSSI. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Koussin, memang kita nggak boleh binder atau apapun. Sebab bola itu bundar. Dan kualitas pemain Indonesia sekarang sudah berbeda. Terlebih dengan pengalaman mengalahkan Kouit di kandang sendiri saat kualifikasi Piala Asia lalu akan menjadi gambaran tersendiri. Kalau mental squad Garuda sekarang nggak lagi menyem-menyem saat main tandang, terutama di timur tengah. Namun perlu juga digaris bawahi. Kalau optimis boleh, tapi jangan kelewat optimis dan tetap kuas pada. Karena bila dilihat dari head to head, ya Indonesia ini memang kalah mutlak. Dari 11 kali pertemuan, Irak sendiri sukses menang 6 kali. Dan Indonesia hanya 2 kali. Sedang sisanya berakhir seri. Untuk itulah kenapa, fokus dan menurut samaran pelatih adalah kunci untuk bisa meredam segala pressure yang ada di pertandingan nanti. So, gimana nih tim Las Lovers? Optimiskah Indonesia bisa melalakan Irak? Atau berharap Imbang sudah jadi hasil yang positif? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!